Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Tisna Suryana Di channel Tisna Suryana Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang Menyusun Proposal Penelitian Tindakan Kelas atau PTK Dimana sekarang ini adalah saya akan meneruskan Penjelasan yang telah saya jelaskan pada pertemuan kurang lebih satu bulan yang lalu ya Terkait dengan cara membuat judul PTK dan cara mengupas atau membahas bab 1 Sekarang saya akan menjelaskan tentang bab 2 Saya ambil contoh disini contoh judul PTK Yaitu meningkatkan hasil belajar kimia Melalui penggunaan metode The Power of Two Kekuatan 2 Kepala Pada materi reaksi redok Bagi siswa SMIN 11 Pandeglang Kelas 10 Ipah 1 Tahun Pelajaran 2020-2021 Ini hanyalah sebuah contoh judul PTK Dimana jika kita analisa Bahwa dalam judul ini Yaitu ada variable bebas Kemudian ada variable terikat Variable terikatnya apa? Disini hasil belajar Variable bebasnya apa? Penggunaan metode Yaitu penggunaan metode The Power of Two Nanti kita ingin melihat Bagaimana Peningkatan-peningkatan yang terjadi ketika Pembelajaran menggunakan metode The Power of Two Kekuatan 2 Kepala Pada hasil belajar kimia tentunya Kemudian sebagai subjeknya Disini ada kelas 10 Ipah 1 Kemudian tahun dilaksanakannya juga 2020-2021 Kemudian juga materinya dimunculkan disini Sekaligus juga sekolahnya Baik, next kita lanjutkan Bab 2 Bab 2 biasanya membahas tentang Kajian Pustaka atau Tinjauan Pustaka Di bab ini jika dirinci atau jadi kadi urei Yaitu ada kajian teori Yang terdiri dari hakikat Belajar mengajar Kalau kita mengurai dari judul tadi Yang pertama kita kaji hakikat belajar mengajar Yang kedua kita kupas tentang hasil belajar Yang ketiga boleh saja kita mengupas juga tentang ilmu kimianya Baik itu definisinya ataupun materinya Ada juga yang tergantung gaya selingkungnya Ada juga yang ingin materinya diangkat Dibahas gitu ya Terkait dengan materi redok pada judul awal tadi Kemudian juga yang perlu diangkat lagi adalah Metode pembelajaran kooperatif Baru turunannya adalah model The power of two Kemudian untuk B-nya Untuk B-nya yaitu Tentang penelitian relevan Kemudian yang C-nya tentang kerangka berpikir Dan yang D-nya tentang hipotesis penelitian Biasanya Ya sekitar itu gitu ya Sekitar itu inti-inti daripada Kajian PTK untuk PEP2 Tapi itu pun mengenai sisi matika Mengenai susunan ataupun urutan Tergantung gaya selingkung Masing-masing institusi atau masing-masing lembaga Antara perduan tinggi yang satu dengan perduan tinggi yang lain berbeda Begitu pun aturan-aturan yang dilakukan Atau yang diadakan oleh Kemdikbud Misalnya juga berbeda Atau ya diantara para pengawas pun Kadang-kadang suka sedikit berbeda ya Berbeda Tapi pada intinya adalah Mereka mengangkat Apa ya Hal-hal yang sama ya itu Tentang kaitannya Terkait dengan apa yang dikaji pada bab dua Kita lanjutkan next Nah Dengan judul tadi Yang pertama kita bisa mengupas tentang hakikat belajar Jadi nanti disini Bapak ibu semua Mencari tentang Hakikat belajar Atau bisa pengertian belajar lah Ya Saya contohkan disini misalnya Diawali dulu dengan Belajar dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan individu Untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku Nah perubahan tingkah laku ini Dilakukan secara sadar Melalui pengalaman individu itu sendiri Dalam berinteraksi dengan lingkungannya Nah baru dari situ kita mengutip ahli Misalnya menurut Sarwono 1976 Titik 265 Disitu menyatakan halaman Menyatakan Pengertian belajar adalah suatu proses Dimana tingkah laku ditimbulkan Atau diperbaiki melalui Serentetan reaksi Atas reaksi Atau stimulus yang terjadi Nah kemudian juga ada yang Pendapat lain gitu ya Misalnya seperti ini Belajar adalah proses perubahan Perilaku berkat pengalaman dan latihan Kemudian tujuan belajar adalah perubahan tingkah laku Baik yang menyangkut pengetahuan Keterampilan maupun sikap Bahkan meliputi segala aspek Organisme atau pribadi Kegiatan belajar mengajar seperti Mengorganisasi pengalaman belajar Mengolah kegiatan belajar Menilai proses dan hasil belajar Kesemuanya termasuk dalam cakupan tanggung jawab guru Kurung Buka Mansur 1991.275 Artinya ini diungkapkan oleh Mansur Tahun 1991 pada halaman 75 gitu Jadi silahkan disini Cari pengertian belajar Atau hakikat belajar Menurut para ahli Ya sebanyak-banyaknya lah Kalau ukuran tesis Atau ukuran skripsi Atau ukuran PTK Untuk memperkaya Atau memperkuat karya-karya Yang sedang kita buat Terkait dengan apa yang sedang kita angkat Ya Gitu Nah Misalnya kita kutip lagi Menurut Hamalik Ya 1983.243 Mendefinisikan belajar adalah Suatu pertumbuhan Atau perubahan dalam diri seseorang Yang dinyatakan Dalam cara-cara bertingkah laku Yang baru berkat pengalaman dan latihan Boleh Jadi boleh memunculkan Ahlinya di awal Atau Dijelaskan dulu Dijelaskan dulu Tentang hakikat belajar Baru Di akhir Misalnya Di akhirnya kita buka Kurung buka Kemudian Ahlinya siapa Tahunnya berapa Kemudian halamannya berapa Ya Begitu Nah Begitu pun misalnya kita lihat Menurut Syah Muhyibin 1995.2.130 Belajar diartikan Sebagai tahapan perubahan perilaku Kognitif Afektif Dan psikomotor Yang terjadi dalam peserta didik Perubahan tersebut Bersifat positif Artinya Berorientasi ke arah yang lebih maju Daripada keadaan sebelumnya Nah Terus Silahkan Dikaji Diangkat lagi Kemudian Dicari lagi Perbandingan-perbandingan Beberapa pendapat Para ahli Begitu Ya Nah Saya disini akan Memberikan sebuah Apa ya Barangkali trik Ataupun cara Melakukan pengutipan Melakukan pengutipan Nah Bisa seperti ini misalnya Menurut Hamalik 1.983.43 Bahwa Belajar adalah Suatu pertumbuhan Atau perubahan Dalam diri seseorang Yang dinyatakan Dalam cara-cara Bertingkah laku Yang baru berkat Pengalaman dan latihan Ya Itu pakai menurut Yang kedua Yang berwarna Hijau ini Bisa saja Hamalik Kurung Buka 1.983.2 Ya 4.3 Mendefinisikan Belajar adalah Dan seterusnya Seperti tadi Ya Atau juga Bisa kita Ya pada yang Ditulis hitam ini Hamalik Kurung Buka 1.983.243 Mengutarakan Bahwa Belajar adalah Ya Bisa Di atas tadi bisa Bahwa Belajar adalah Mendefinisikan Belajar adalah Mengutarakan Bahwa Belajar adalah Boleh itu Ya Atau kita membuat Variasi lain Senada Dijelaskan oleh Hamalik 1.983.243 Bahwa Belajar adalah Suatu pertumbuhan Atau perubahan Dalam diri seseorang Yang dinyatakan Dalam cara-cara Bertingkah laku Yang baru Berkat pengalaman Dan latihan Ya Atau Dijelaskan dulu Belajar adalah Suatu pertumbuhan Atau perubahan Dalam diri seseorang Yang dinyatakan Dalam cara-cara Bertingkah laku Yang baru Berkat pengalaman Dan latihan baru Kurung buka Hamalik 1.983 Ya Kemudian titik 2.43 Boleh Ya Boleh Atau kita misalnya Sudah Jenuh ingin Operasikannya Lebih lanjut Hamalik 1.983.243 Mengungkapkan Bahwa Belajar adalah Suatu pertumbuhan Atau perubahan Dalam diri seseorang Yang dinyatakan Dalam cara-cara Bertingkah laku Yang baru Berkat pengalaman Dan latihan Jadi bisa bervariasi Di sini Ya Menurut Hamalik Dan seterusnya Hamalik Mendefinisikan Dan seterusnya Hamalik Mengutarakan Dan seterusnya Senada dijelaskan oleh Hamalik Bahwa belajar Ya Kemudian Belajar adalah Suatu pertumbuhan Dan seterusnya Dikutip oleh Hamalik 1.983 Di akhir kutipannya Kemudian Lebih lanjut Hamalik 1.983 Titik 43 Mengungkapkan Intinya sama Hanya variasi Mengutip saja Karena bagaimanapun Kutipannya Ketika itu pendapat Hamalik Ya Seperti itu Begitu Hanya kita ingin Beda tampilan Barangkali juga Ya Ingin menghindari Copy paste secara langsung Gitu kan Jadi dibuat Semacam Variasi-variasi Pengutipan ahli Begitu kira-kira Ada pertanyaan? Ya Mudah-mudah sedikit Ada pencerahan lah Ya Dilanjutkan Nah Baru nanti Setelah beberapa Pendapat ahli Yang dikutip oleh kita Mau 5 Mau 6 Lebih banyak juga Silahkan Untuk menyempurnakan Nah Dari beberapa Pendapat di atas Ini conclusion Sama kita Dibuat sebuah simpulan Dari beberapa Pendapat di atas Maka dapat disimpulkan Bahwa Belajar adalah Suatu perubahan Di dalam Kepribadian Yang menyatakan diri Sebagai pola Baru dari reaksi Yang berupa Kecakapan sikap Kebiasaan Atau Suatu definisi Atau pengertian Jadi Simpulan kita ini adalah Secara umum Merangkum Pendapat Pendapat Yang kita Kemukakan tadi Baik pendapat Mansur Baik pendapat Hamali Ya Kemudian juga Misalnya yang kita Kutip lagi tadi Pendapat Dimiyati Begitu ya Jadi Intinya Dibuat Sebuah Sari Oleh kita Dibuat Sebuah Kesimpulan Yang kira-kira Isinya menyeluruh Kita juga Membuat Interpretasi Jangan mengandalkan Pendapat Ahli saja Pendapat Ahli seperti itu Kemudian Dibuat Analisa Interpretasi Oleh kita Seperti apa Tapi kita Membuat Sebuah Simpulan Secara umum Dari beberapa Pendapat pakar Yang dikuti Lanjut Nah Kemudian kita Juga bisa Bisa Membahas Di samping Hakikat belajar Hasil belajar Sama seperti Yang tadi juga Ya Gitu Boleh menggunakan Pengantar awal dulu Misalnya Kegiatan Belajar Mempunyai Sasaran yang Tidak dicapai Antara lain Perubahan Tingkah laku Individu Baik Kognitif Apektif Maupun Psikomotor Siswa dikatakan Berhasil Jika dalam dirinya Terjadi perubahan Perilaku Berupa hasil Belajar Memiliki Ciri-ciri Tertentu Yang dinyatakan Dalam hasil Belajar Contoh Misalnya Contoh nih Menurut Purwa Darminto 1987.232 Hasil Belajar Adalah Hasil Yang dicapai Sebaik-baiknya Menurut Kemampuan Anak Pada waktu Tertentu Terhadap Hal-hal Yang dikerjakan Atau dilakukan Nah itu Bisa seperti itu Nah kemudian Kita mau Menjelaskan Tentang hasil Belajar dulu Mau nariknya Nanti di akhir Begini misalnya Hasil belajar Merupakan Bukti diri Dari usaha Yang telah dilakukan Seseorang Dalam melakukan Kegiatan Atau pekerjaan Hal tersebut Biasanya Berupa nilai Yang diperoleh Siswa telah Berakhirnya Suatu Pembelajaran Kurung Buka Ari Kunto 1988 23 Begitu Atau Senada Dikatakan oleh Tabrani Kurung Buka 1989 9.243 Bahwa hasil Belajar Diperoleh Siswa Berupa Pernyataan Dalam Bentuk Angka Dan Tingkah Laku Disamping itu Hasil Belajar Merupakan Tingkat Kemampuan Siswa Dalam Pembelajaran Sudah Berapa Alih Purwadar Minto Ari Kunto Kemudian Juga Tabrani Nah Mau Dilengkapi Dengan Pendapat Winkel Misalnya Winkel 1987 45 Mengatakan Bahwa Hasil Belajar Merupakan Proses Belajar Pada Siswa Yang Dinamakan Dengan Penilaian Hasil Belajar Penilaian Hasil Belajar Yang Dimaksud Adalah Menentukan Seberapa Jauh Proses Belajar Dan Hasil Belajar Siswa Baik Menurut Aspek Isi Maupun Aspek Prilaku Nah Sudah Berapa Pendapat Para Ahli Setelah Itu Baru Kita Buat Interpretasi Kita Simpulkan Dari Beberapa Pendapat Tadi Yang Intinya Adalah Merangkum Dari Pendapat Para Ahli Tentang Definisi Hasil Belajar Mudah-mudahan Paham Sedikit Jadi PTK Itu Tadi Harus Perlu Upaya Perlu Kegihan Dan Perlu Keinginan Kita Untuk Membuat Sebuah PTK Begitu Ya Gitu Mohon maaf Saya Sudah Lama Jadi Dari Bab Satu Ini Sudah Agak Banyak Waktu Karena Kesibukan Jadi Ini Baru Bisa Membahas Bab Duanya Maksudnya Supaya Connect Nanti Supaya Enggak Susah Buat PTK Itu Mudah Juga Asal Kita Mau Ini Saya Kasih Tricknya Biar Kita Mau Belajar Next Nah Kemudian Tadi Juga Sempat Sama Saya Dengan Judul Yang Ditampilkan Tadi Meningkatkan Hasil Belajar Kimia Melalui Penggunaan Metode Pembelajaran The Power of Kekuatan Dua Kepala Nah Itu kan Ini Ilmu Kimia Perlu Kita Kaji Misalnya Ilmu Kimia Adalah Cabang Dari IPA Yang Mempelajari Tentang Struktur Komposisi Susunan Dan Energi Yang Menyertai Perubahan Ini Menurut Siapa Irfan Ansori Dapat Lainnya Biar Lengkap Biar Kumplit Biar Biar Sempurna Begitulah Nah Misalnya Menurut Brady 1994.3 Pengertian Ilmu Kimia Adalah Sebuah Ilmu Mengenal Bahan Kimia Bahan Kimia Bukan Lajat Yang Amstrak Yang Perlu Ditakuti Oleh Manusia Biasa Bahan Ini Mencakup Benda Yang Ada Di Sekitar Kita Selanjutnya Ilmu Kimia Dapat Diminisikan Sebagai Ilmu Perubahan Energi Yang Berhubungan Atau Disebabkan Oleh Perubahan Perubahan Alam Munculkan Lagi Bagaimana Pengertian Ilmu Kimia Menurut Agung Nugroho Catur Saputro Dan Iwan Nugraha 2008 Ilmu Kimia Merupakan Ilmu Pengetahuan Alam Yang Mempelajari Tentang Materi Yang Meliputi Struktur Susunan Sifat Dan Perubahan Materi Serta Energi Yang Menyertainya Begitu Kutip Lagi Kita Pendapat Siapa Lagi Bila Perlu Mikael Furba Misalnya Kemudian Juga Ahli Ahli Lain Yang Kira-kira Untuk Melengkapi Apa Sebetulnya Ilmu Kimia Itu Berikutnya Yang Kepentingnya Adalah Metode Pembelajaran Kooperatif Kita Angkat Karena Kita Nanti Turunannya Akan Mengkaji Tentang Metode Kooperatif Tentang The Power Of Two Nah Disini Dijelaskan Dulu Menurut Selapin 2009 Pembelajaran Kooperatif Adalah Metode Atau Model Dimana Siswa Belajar Bersama Saling Menyumbangkan Pikiran Dan Bertanggung Jawab Terhadap Pencapaian Hasil Belajar Individu Dan Kelompok Nah Ini Disini Kiloknya Kata Kuncinya Metode Pembelajaran Kooperatif Kerjasama Komunikatif Diskusi Share Ada Kelompok Disini Ada Presentasi Dan Power Of Two Nah Metode The Power Of Two Ini Adalah Aktifitas Pembelajaran Yang digunakan Untuk Mendorong Pembelajaran Kooperatif Dan Memperkuat Arti Penting Serta Mampat Sinergi Dua Orang Strategi Ini Mempunyai Prinsip Bahwa Berpikir Dua Orang Jauh Lebih Baik Daripada Berpikir Sendiri Ya Berarti Kan Walaupun Dua Orang Juga Diskusikan Ada Interaksi Antara Orang Satu Dengan Orang Yang Lainnya Ada Interaksi Disini Yang Bagus Itu Dari Interaksi Tersebut Munculnya Multi Interaksi Saling Yang Ini Menyumbangkan Apa Yang Ini Berpikiran Apa Begitu Ini Tadi Yang Diungkapkan Oleh Saya Pendapat Dari Amir 2003 Titik 2 Titik 2 28 Pada Halaman Cari Searching Pendapat Lain Banyak Banyak Puluhan Bahkan Melimpah Terkait Dengan Pengertian Pengertian Metode The power Of Two Sebetulnya Keren saja Karena pakai Bahasa Inggris Padahal ini adalah Kekuatan Dua kepala Jadi berpikir Sendiri Kalah Berpikir Dua orang Apalagi Tiga orang Empat orang Atau Lima orang Karena disitu Banyak pendapat Banyak kepala Banyak pendapat Banyak kepala Banyak pemikiran Dibandingkan dengan Satu kepala Atau Satu otak Satu brain Lanjut Nah Disini juga Ini menurut Triani 2012 Dalam Jurnal Eka Putra Aryawan Dan kawan-kawan 2014 Bahwa Metode The power Of Itu adalah Salah satu Dari strategi Pembelajaran Aktif Kreatif Inopati Penyenangkan Strategi Pembelajaran The power Of Itu adalah Suatu Taktik Atau Trik Yang harus Dikuasai Dan Diterapkan oleh Pendidik Agar Tujuan Pembelajaran Dapat Tercapai Dengan Maksimal Yaitu Dengan Membentuk Kelompok Kecil Yang terdiri Atas Dua Orang Ya Masuk Akal Logis Berpikir Dua orang Berdiskusi Dua orang Akan ada Pendapat Pendapat Lebih Sempurna Dibandingkan Dengan Hanya dipikirkan Oleh Satu orang Saja Karena Ada Komunikasi Karena Ada Kolaborasi Disitu Ada Diskusi Lanjut Nah Kita Juga Harus Mencari Harus Menampilkan Ketika Kita Mengangkat The Power of Two Langkah-langkahnya Seperti apa Sintak-sintaknya Seperti apa Saya Ambil Langkah-langkah Dalam Pelaksanaan Strategi The Power of Two Silverman 2009 Halaman 161 Dalam Jurnal Jumali Ali Dan Kawan-kawan 2012 Ini Langkahnya Sintaknya Ajukan Satu Atau Pertanyaan Yang Menuntut Perenungan Dan Pemikiran Berarti Buat Masalah Di Sini Apa-apa Buat Masalah Tapi Untuk Penelitian Bukan Masalah Pribadi Atau Masalah Perorangan Langkah Yang Kedua Peserta Didik Atau Murid Diminta Untuk Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Secara Individu Setelah Semua Peserta Didik Menjawab Dengan Lengkap Semua Pertanyaan Mintalah Mereka Untuk Berpasangan Berpasangan Berarti Tadi Berduaan Tadinya Sendiri Sendiri Kalau Berpasangan Kayak Gitu Tadi Silahkan Cari Temannya Atau Dengan Cara Pengundian Atau Pengocokan Juga Boleh Jadi Mintalah Mereka Untuk Berpasangan Dan Saling Bertukar Jawaban Satu Sama Lain Dan Membahas Langkah Yang Keempat Mintalah Pasangan Pasangan Tersebut Untuk Menjelaskan Terjadi Dialog Terjadi Tanya Jawab Terjadi Diskusi Terjadi Komunikasi Kolaborasi Apa yang Dikaji Apa yang Dibahas Nah Disitulah Sinteknya Langkah-langkah Dari Penerapan The power Of Of Two Angkat Juga Kelebihannya Apa Kelebihan Daripada The power Of Two Di antaranya Ada Lima Bisa Bisa Bapak Ibu Guru Dilihat Atau Teman-teman Yang Lain Dilihat Yang Ingin Mendalami Tentang PTK Begitu Misalnya Kelebihannya Apa Siswa Tidak Terlalu Tergantung Pada Guru Tapi Dapat Menambah Kepercayaan Kemampuan Berpikir Sendiri Kemudian Mengembangkan Kemampuan Mengungkapkan Ide Atau Gagasan Dengan Kata-kata Secara Verbal Dan Membandingkan Ide-ide Dengan Orang Lain Membantu Agar Anak Dapat Bekerja Sama Dengan Orang Lain Dan Menyadari Segala Keterbatasannya Serta Menerima Segala Kekurangannya Berikutnya Kelebihan Berikutnya Membantu Siswa Untuk Lebih Bertanggung Jawab Dalam Melaksanakan Tugasnya Kelebihan Lagi Meningkatkan Motivasi Dan Memberikan Stimulus Untuk Berpikir Di samping Kita Mengkaji Kelebihan Kita Harus Menampilkan Atau Menyajikan Kekurangan Salah Satu Yang Saya Tampilkan Disini Kekurangannya Kadang-kadang Bisa Terjadi Adanya Pandangan Dari Berbagai Sudut Bagi Masalah Yang Dipecahkan Bahkan Mungkin Pembicaraan Menjadi Menyimpan Sehingga Memerlukan Waktu Yang Panjang Namanya Kalau Sudah Berdua Kadang-kadang Bukan Diskusi Hayu Curhat Kadang-kadang Cerita Pribadi Masing-masing Cerita Lope-lope Nah itu Jangan Sampai Terjadi Jadi Fokus Pada Apa Yang Kita Diskusikan Kemudian Juga Kekurangannya Dengan Adanya Kelompok Siswa Yang Kurang Bertanggung Jawab Dalam Tugas Membuat Mereka Lebih Mengandalkan Pasangannya Apalagi Kalau Dia Mendapatkan Pasangan Punten Yang Satunya Jenius Sekali Kemudian Dia Kategori Yang Nanti Juga Nanti Juga Akan Diselesaikan Oleh Temen Saya Yang Pandai Nanti Juga Akan Diselesaikan Oleh Dia Kok Percaya Saya Sama Dia Begitu Nanti Juga Yang Presentasi Paling Dia Nah itu Padahal Jangan Seperti Itu Walaupun Mendapatkan Pasangan Yang Pandai Yang Pinter Yang Jenius Yang Super Tetap Kita Harus Diskusi Itu Harus Jangan Mengandalkan Akhirnya Tadi Ini Sisi Kekurangannya Mungkin Masih Banyak Lagi Kalau Kita Cari Kalau Kita Analisa Kekurangan Kekurangan Yang Lainnya Yang Terpenting Adalah Kita Telah Mengupas Luntas Tentang Metode The Power Of Baik Itu Definisi Langkah Langkah Menurut Pendapat Para Ali Kemudian Juga Kekurangan Kelebihan Berikut Juga Sintak Tadi Yang Disajikan Lanjut Nah Bisa Juga Barangkali Ini Dicarikan Sebuah Cara Mengatasi Kekurangan Dan Memaksimalkan Metode Ini Dengan Cara Apa Menubuhkan Sikap Saling Kerjasama Ya Kooperatif Dan Saling Menerima Pendapat Masing-masing Dan Menyatukan Pendapat Tersebut Disatukan Dipadukan Dimix Begitu Mana Kelebihannya Mana Kekurangannya Apakah Ini Bisa Diambil Atau Tidak Begitu Berikutnya Menubuhkan Sikap Tanggungjawab Terhadap Pekerjaan Yang Diberikan Sewaktu Pelajaran Berlangsung Sewaktu Diskusi Terjadi Next Nah Berikutnya Kita harus Juga Mengkaji Tentang Penelitian Yang Relepan Minimal Biasanya Tiga Judul Penelitian Yang Relepan Saya Contoh Misalnya Menurut Penelitian Sunardi 2011 Titik 258 Yang Berjudul Meningkatkan Hasil Belajar Kimia Melalui Penggunaan Metode Kekuatan Dua Kepala Materi Koloid Pada Siswa SMN 1 Jambi Kelas 10 Mia 1 Tahun Pelajaran 2010 2011 Nah Hasilnya Terdapat Pengaruh Yang Signifikan Hal ini Terbukti Dari Penelitiannya Yang Dilakukan Sebanyak Tiga Siklus Rata-rata Nilai Pada Siklus 1 Adalah 40,7 Dan Meningkat Pada Siklus 2 Menjadi 60,5 Sedangkan Rata-rata Hasil Belajar Pada Siklus Kita Sebesar 90 Dan Ketuntasan Siswa Pada Siklus 1 Hanya 20 Orang Pada Siklus 2 Hanya 28 Orang Sedangkan Pada Siklus Ketiga 35 Orang Tuntas Semuanya 100% Kalau Kita Ingin Mengetahui Berapa Persennya Tinggal 20 Per 35 28 Per 35 Kemudian Cari Lagi Judul Yang Mirip Mirip Dengan Itu Kajiannya Tidak Jadi Masalah Lokasinya Tidak 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 Masalah Yang Terpenting Adalah Ini Bawa Penelit Ini Juga Pernah Dilakukan Orang Lain Kita Juga Melakukan Tapi Dalam Kajian Yang Beda Judul Beda Judul Beda Misalnya Kemudian Juga Materi Yang Berbeda Barangkali Subjek Juga Beda Karena Kita Beda Sekolah Kemudian Beda Semester Dan lain Sebagainya Penting Juga Ini Untuk Perbandingan Penelitian Yang Relevan Bahwa Penelitian Ini Pernah Dilakukan Orang Orang Lain Bukan Kita Yang Pertama Kecuali Kalau Penelitian Penelitian Pengembangan R&D Research And Development Mungkin Saja Kita Yang Pertama Mungkin Baik Lanjut Berikutnya Kerangka Berpikir Kerangka Berpikir Kita Membuat Pernyataan Ataupun Paragraf Terkait Dengan Apa Yang Dijadikan Kerangka Pemikiran Pada Penelitian Ini Misalnya Ketika Seorang Guru Menggunakan Metode Pembelajaran Dengan Metode The Power Of Akan Tercipta Suasana Pembelajaran Yang Aktif Menarik Dan Termotivasi Siswa Lebih Berberan Dalam Proses Pembelajaran Sedangkan Aktivitas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar Relatif Renat Karena Guru Memposisikan Dirinya Sebagai Motivator Siswa Dalam Pemecahan Masalah Dan Menyajikan Slide Dengan Tampilan Menarik Pada Pembelajaran Selain Itu Anak Akan Merasa Bergairah Karena Diberi Kebasan Untuk Munculkan Seluruh Ide-ide Untuk Mengajukan Pertanyaan Dan Kemampuan Serta Rasa Keingintahuannya Curious Secara Positif Baru Berdasarkan Di atas Secara Umum Diduga Kuat Bahwa Hasil Belajar Kimia Siswa Dapat Ditingkatkan Melalui Penerapan The Forward Of Itu Kurang Keberpikirnya Boleh Juga Dilengkapi Dengan Kita Mengutip Siklus Biasanya Siklus Yang Dikutip Atau Dihamil Dari Kemis Dan Tagat Nah Kalau Kita Mau Memunculkan Siklus Boleh Sedikitnya Itu Dua Siklus Mau Tiga Siklus Agar Lebih Sempurnya Gak Apa Kalau Kita Lihat Alur Dari Sini Yang Pertama Pada Siklus Satu Ada Perencanaan Baru Ada Pelaksanaan Pengamatan Dan Refleksi Nah Setelah Itu Kita Merencanakan Lagi Untuk Siklus Yang Kedua Desain Lagi Pelaksanaan Lagi Melihat Kelemahan Kelemahan Pada Siklus Satu Kemudian Mengadakan Repisi Pada Siklus Dua Dilakukan Pengamatan Refleksi Lagi Berikutnya Masuk Lagi Siklus Yang Ketiga Siklus Yang Ketiga Ini Harapan Menjadi Telah Dari Siklus Satu Dan Siklus Dua Kelemahan Sudah Terlihat Repisi Sudah Terlihat Perubahan Perubahan Solusi Terkait Dengan Upaya Upaya Peningkatan Sudah Terlihat Perbaikan Proses Pembelajaran Sudah Bisa Dilakukan Perencanaan Pelaksanaan Pengamatan Refleksi Mudah Mudah Siklus Ketiga Ini Tuntas Baik Itu Tuntas KM Kemudian Tuntas Rata-Rata Kemudian Juga Secara Penguasaan Baik Itu Soal Kemudian Juga Materi Melalui Tes-tes Yang Dilakukan Tadi Intinya Adalah Adanya Perubahan Adanya Perbaikan Pembelajaran Baik Hasil Ataupun Proses Dari Siklus Satu Sampai Siklus Tiga Pada Kerangka Berpikir Berikutnya Ada Hipotesis Tindakan Kalau Hipotesis Tindakan Kita Disini Membuat Paragraf Membuat Pernyataan Yang Kira-kira Mendukung Atau Memperkuat Terhadap Judul Penelitian Kita Di Awal Contohnya Misalnya Contoh Hipotesis Penelitian Tindakan Jika Pembelajaran Dilakukan Dengan Menerapkan Metode The Power of Maka Hasil Belajar Siswa Maka Hasil Belajar Kimian Siswa Pada Materi Reaksi Redok Pada Siswa Kelas 10 Sms Pandega Akan Meningkat Hipotesis Itu Dugaan Sementara Kita Menduga Kita Menduga Kita Meningkatkan Bahwa Jika Siswa Diajar Dengan Metode The Power of Maka Cenderung Cenderung Atau Diduga Hasil Belajar Siswa Akan Meningkat Demikian Terima Kasih Selamat Meneliti Jika Ada Hal-hal Yang Ingin Ditanyakan Silahkan Ditanyakan Dan Jika Ini Bermanfaat Bagi Bapak Ibu Guru Semua Silahkan Di Like Di Subscribe Kemudian Juga Di Comment Istilahnya Disabrek Like Disabrek Kalau Ini Bermanfaat Mudah-mudahan Nanti Pada Pertemuan Yang Datang Saya Juga Akan Mengkaji Atau Akan Membahas Tentang Bagaimana Caranya Menyajikan Bab Tiga Dalam Penelitian Tindakan Kelas Ini Semata-mata Adalah Sebuah Pengalaman Mengikuti Kegiatan Inovasi Pembelajaran Pengalaman Mengikuti Kegiatan Bintek Pengalaman Mengikuti Lomba-lomba Kemudian Pengalaman Mengikuti Kegiatan Kegiatan Baik level Yang Tingkat Sekolah Tingkat Kabupaten Tingkat Provinsi Bahkan Yang Di level Nasional Nah Ini Berbagi Dengan Bapak Ibu Guru Semuanya Atau Dengan Teman-teman Yang Lainnya Yang Melihat Channel Ini Mudah-mudahan Bermanfaat Mudah-mudahan Bisa Kita Kembangkan Sehingga Kemampaatan Ini Bisa Untuk Menghasilkan Karya Demikian Terima kasih Willahir Topik Wa Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh